Intro Berakhir sudah pelarian GW alias Gandrung yang selama ini masuk dalam daftar pencarian orang yang disebut sebagai selingkuhan atau orang ketiga dalam kasus pembunuhan terhadap Muhammad Yusuf Tersangka berhasil ditangkap di wilayah Pekan Baru Riau Namun dalam proses penangkapan pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan tersangka akhirnya meregang nyawa Kapol Restabus Medan Kombes Pol Joni Edison Isir mengatakan ketika melakukan aksi pembunuhan pelaku disebut tak sendirian karena dibantu oleh istri korban sendiri yang terlebih dahulu sudah diamankan dan dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan penjara Pelaku GW diketahui setelah melakukan aksi pembunuhan kemudian membuang mayat korban ke dalam jurang di kawasan Jalan Jamin Ginting, Sibolangit Setelah sebelumnya pelaku mencekik dan memukul korban dengan benda keras yang mengakibatkan korban meninggal dunia Sebelumnya petugas kepolisian juga sudah menghimbau pada pelaku agar menyerahkan diri namun hal ini tak dihiraukan Pembangunan tersebut Pembangunan tersebut Pembangunan tersebut Tengah murders Pembangunan tersebut Seperti Illusion Pembangunan tersebut terkait dengan kasus untuk kawan-kawan ketahui salah satu persangka yaitu CKD ini sudah ditangkap di proses dan di polis 12 tahun kemudian salah satu persangka yaitu IW alias G ini yang kemudian melarikan di sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih 14 bulan baru kawan-kawan dari Jerser bisa berhasil kemudian melakukan pemencaran dan ketika dilakukan penanggapan yang persangka akan melawan dan melakukan perusahaan yang dilakukan tidak terdekat dan berhubungan kakak kandung korban yang mengetahui pembunuhan adiknya sudah ditemukan mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kapol Restarus Medan karena sudah berhasil menangkap sang pelaku pembunuhan dari Sumatera Utara Abdul Melialan Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati